seperti kayu, akar, dan buah-buahan. Ini benar-benar pure alami semuanya. Jadi dari pewarnanya adalah dari kayu-kayu dan daunnya daun segar yang kita petik dari pohon. Dan daun ini harus yang mempunyai tanin yang tinggi. Nanti ada beberapa daun yang mempunyai tanin, nanti kita bisa googling, bisa lihat seperti daun jati, daun kayu Afrika, daun kayu lanang, yang mengandung tanin tinggi akan keluar dengan jejak daun dan warna yang kuat. Next, Mas Ilham? Mas Ilham, bisa next? Ecoprint. Aplikasi produk Ecoprint ini bisa dikain yang berbahan serat alami, yang punya bahan serat alami, yang bisa diaplikasikan untuk Ecoprint ini. Contohnya adalah linen, kartun, atau sutra. Sutra itu paling bagus, seratnya paling tinggi. Hasilnya nanti akan paling maksimal. Juga bisa diaplikasikan juga di dalam kulit domba, kulit domba atau kulit kambing tersebutnya. Nah, fungsinya untuk menambah nilai fashion dan nilai seni. Ini menurut saya nilai seninya sangat tinggi. Tinggi sekali. Nah, varian yang saya hasilkan produknya adalah kain. Kain itu untuk bahan baju, cilbab, baju muslim wanita, tas, dompet, dan sepatu. Nanti lebih lanjutnya ada katalog yang di akhir tayangan ini. Ada katalog saya produk-produk yang sudah saya hasilkan. Next lagi, Mas Ilham. Nah, pola pemasaran. Saya memanfaatkan network, network tech yang bergabung dalam satu komunitas. Kebetulan saya bergabung di satu komunitas yang sudah besar, komunitas IPMI, yang ada di 34 provinsi dan 13 negara ini membuat menguntungkan saya untuk memanfaatkan network yang luar biasa. Jadi, dengan komunitas ini saya banyak kemudahan untuk memasarkan produk-produk saya di Selindo. Selindo itu seluruh Indonesia dan beberapa negara bisa mengikuti event-event pameran dan basar meng-upload produk di sosial media seperti WC, Instagram. Jadi, untuk bagian kedua sisi luarnya ini sudah digunakan. Yang kita ambil itu cuma bagian yang dikenali. Ini ada suara lainnya. Terima kasih. Segmennya adalah wanita usia 20 tahun ke atas. Juga pecinta seni. Kenapa saya bilang pecinta seni? Sangat kadang-kadang orang melihat produk itu tuh orang melihat ecoprint ketika dia tanya berapa harganya? Kita sebut mereka bilang kenapa mahal banget ya? Nah, kalau orang yang yang pecinta seni itu mereka menghargai dan sangat mengerti. Sangat mengerti oh iya harganya segitu. Karena handmade. Karena ini. Jadi segmennya untuk pecinta seni itu lebih 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 cepat. Coba next mas mas Ilham next. Nah, ini proses produksi. Untuk ecoprint ini proses produksinya sangat lama dan ini benar-benar lelah ya. Capek. Jadi proses itu perlu tenaga ekstra dan perlu optimis yang tingkat tinggi. jadi karena ini tingkat gagalnya juga ada. Jadi tidak selalu setiap produksi itu sesuai yang kita harapkan. Itu karena ini namanya handmade yang keluar yang hasil produksi itu tidak tidak selalu apa yang kita harapkan. Jadi ada tingkat kalau sudah mau proses terakhir itu ada tingkat deg-degahnya. Duh, bagus enggak ya? Bagus enggak ya? Jadi prosesnya pertama adalah sekuring, kedua mordan, ketiga cetak daunnya, itu namanya eco, ketiga fiksasi. Semua proses 100% handling. Tidak menggunakan mesin sama sekali dan pada saat pembuatan ecoprint. Memerlukan waktu 12 hari dari awal hingga sampai akhir. Dan Alhamdulillah sekarang dengan berkembangnya apa? Banyak. Banyak. Banyak, teh. Dari Ibu Lulis atau dari enggak, dari saya enggak ada. Teman-teman, saya akan unmute-nya akan saya disable supaya nanti bisa lebih konsentrasi kita untuk mendengarkan. Oke, silahkan Ibu. Proses ecoprint ini memerlukan waktu 12 hari. Dari awal sampai siap dipakai. Tapi dengan teknik bisa mempersingkat waktu pembuatan ecoprint hanya dengan 4 hari. Bahkan juga bisa 3 hari. Jadi ini proses yang pertama kali sebelum menemukan teknik baru itu benar-benar 12 hari. Dari awal sampai akhir. Maksudnya teknik baru ini bagaimana Ibu? Ada beberapa teknik. Jadi ada beberapa teknik baru yang sudah beberapa teman-teman temukan. Kita temukan. Kita ecoprint itu intinya adalah rajin membuat eksperimen antara pencampuran warna atau penambahan set tertentu agar bisa menimbulkan lebih bagus atau yang kita inginkan atau kita mau clear, mau apa. Itu ada banyak harus eksperimen. Intinya di ecoprint ini rajin-rajin bereksperimen. Kita harus eksperimen sendiri dengan menambahkan set tertentu atau dengan mengkombin warna atau dengan mengkombin set tertentu dengan warna yang alam itu dari itu nanti kita bisa dapat hasil oh yang ini kalau sudah ketemu nanti kita bilang oh ini teknik baru oh cuma sekian hari nanti kita proses eksperimen lagi oh ini bisa lebih cepat lagi dari 4 hari bisa 2 hari jadi intinya kalau ecoprint itu rajin-rajin bereksperimen dan mengkombin mengkombin antara warna dan saat tertentu yang kita yang nanti hasilnya akan lebih bagus nah itu banyak kita kita tahu dari beberapa beberapa apa ecoprinter ecoprinter lainnya lebih baiknya para ecoprinter bisa bergabung di komunitas ecoprinter dunia itu banyak ilmu di situ next sepertinya masih ilham perbedaan perbedaan antara ecoprint dan batik ecoprint itu dari sama-sama warna alami tapi kalau ecoprint itu dikukus dikukus selama 2 jam tapi kalau batik itu warna yang dihasilkan dari malam atau lilin ada proses rorot malamnya kalau ecoprint itu pure cetak daun dikukus jadi memang beda hampir sama proses pewarna alamnya tapi beda antara cetak daun dan malam jadi memang beda ini ecoprint bisa disebut batik karena proses warnanya pewarna alamnya hampir sama dengan batik tapi dia bukan dia batik daun karena cecak daunnya itu memang dari daun asli jadi tidak tidak ada dengan tulis atau dengan dilen itu jadi memang beda kita sebutnya batik ecoprint bisa disebut batik ecoprint juga inovasi produk dulu saya jualan ecoprint hanya sebatas kain kain dengan jilbab dengan berkembangnya waktu saya membuat baju baju muslim tas dan sepatu jadi pertama kali ecoprint itu dengan kain berkembangnya waktu bisa diaplikasikan kepada kulit kulit domba maupun kulit sapi berkembangnya waktu juga saya mencoba untuk membuat tas dan sepatu inovasi kedepan saya akan membuat baju-baju casual ini sudah ada permintaan karena kalau pameran-pameran diajak julilah dari pemda Bekasi tanggal 26 besok diajak pameran ke Bali jadi saya lagi mencoba membuat baju casual karena memang pasang pasang di sana adalah baju-baju casual jadi ini lagi dalam proses pembuatan keunggulan ekoprint itu menurut saya itu punya nilai seni yang tinggi saya itu sangat sangat apa ya suka euforia kalau sudah membuka hasil hasilnya itu sesuai dengan harapan rasanya itu apa ya puas seneng jadi setiap kita bikin produk itu belum tentu benar-benar seperti yang kita hasilkan tapi ketika dibuka itu apa yang ekspetasinya apa yang kita harapkan itu ada itu luar biasa itu tingkat emosial itu luar biasa jadi menurut saya ini apa karena saya sudah jatuh cinta dengan ekoprint ini menurut saya ini memang punya nilai nilai seni yang tinggi sekali dari tatanan daun dan menurut saya juga ini karakter seseorang itu akan terlihat jadi beberapa orang saya lihat mereka hanya tata di sebelah pinggir beberapa orang yang tengahnya saja beberapa orang yang daun seolah-olah jatuh jadi emang masing-masing orang mempunyai karakter sendiri-sendiri dan ini menurut saya eksklusif karena hasil yang didapat dari proses ekoprint ini tidak pernah akan sama tidak akan pernah sama jadi kalau orang pesan saya sama dengan yang itu ya mohon maaf ibu saya tidak jamin baik warna walaupun kita tata daunnya sama persis seperti itu tapi hasilnya itu tidak sama saya sudah coba walaupun tata daunnya sama daunnya persis sama disitu disitu tapi hasilnya itu tidak akan pernah sama jadi prosesnya pure ramah lingkungan next mas Ilhan untuk mempertahankan pasar kita terus saya terus meningkatkan kualitas menyesuaikan diri dengan trend fashion yang sedang trend mengembangkan networking next Mas Ilhan loyalitas konsumen pelayanan prima itu menurut saya penting banget ini pelayanan dari hati ke hati dari emosionalnya dari penjual itu benar-benar harus terjalin dan pemberian diskon atau pemberian gift ketika penjualan mencapai target contohnya kalau beli senilai berapa senilai sekian ibu dapat gift pas ini jadi itu juga bisa meningkatkan daya beli pelanggan next Mas Ilhan menarik minat konsumen menarik minat konsumen itu menurut saya harus menjelaskan benar-benar menjelaskan keunggulan produk konsumen membangun ketertarikan emosional dengan pelanggan memberikan pemahaman bahwa suatu usaha itu tidak hanya fokus untuk mendapat profit tetapi juga memberikan imbas terhadap lingkungan sekitar maksud saya jadi kalau saya marketnya itu lebih lebih senang kita berhadapan jadi saya akan memberikan pemahaman apa ini ekoprint bagaimana ekoprint ekoprint ini produksinya adalah benar-benar ramah lingkungan dan ekoprint ini bisa dikembangkan di seluruh Indonesia dengan karakter masing-masing geografisnya jadi kayak waktu saya mengajar di Ternate disana tidak ada kayu buliris disini tidak ada kayu secang tidak ada pohon secang tidak ada pohon tingi atau tengger saya bisa bilang disini adanya apa jadi menurut khas yang ada disini aja jadi pohon apa yang disini bisa jadi disana kemarin itu ada namanya pohon besi saya bilang coba dicoba pohon besi keluar warnanya apa jadi tidak harus kalau kayak secang tinggi tengger ada di jalan tapi di di luar di luar di luar di luar di luar di luar belum tentu ada pohon itu jadi menurut saya ini dari masing-masing daerah akan bisa mengeluarkan karakter sendiri-sendiri baik warna maupun daunnya nah kalau saya akan menjelaskan kepada pelanggan itu banyak keunggulan ekoprint yang bisa mereka dengar dan mereka lihat kalau face to face itu saya akan merasa puas itu jadi menurut saya selama ini saya lebih ke lebih senang kalau dialog ada kedekatan emosional antara penjual dan pembeli itu aja next mas ilham terima kasih itu aja yang bisa saya sampaikan tentang ekoprint kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ibu nah keempatan dari sini yang kita bisa dapat adalah apa yang saya perhatikan tadi inovasi dari ibu lili sini luar biasa dan dia menyatakan bahwa satu satunya orang yang menggunakan ekoprint itu tidak ada duanya kira-kira gitu ya bu ya karena setiap apa desain itu berbeda sama ibu lili menyampaikan begini seperti fingerprint setiap orang itu punya fingerprint ya betul ini uniknya ini yang inovasinya yang luar biasa nah bu sebelum saya serahkan ke Pak Farhan yang saya mau tanya ibu adalah gini bagaimana apakah ibu menerima dropshipper atau yang lainnya bagaimana ibu iya siapa ini suara ya iya saya biasa kalau pameran-pameran itu kita langsung ya langsung kalau yang apa namanya kalau lewat sosial media pakai pengiriman dan biasanya kalau lewat sosial media pun saya selalu saya teruskan dengan WA dengan WA kasih pengertian bahwa ekoprint itu seperti ini loh ini saya selalu seperti itu ada agent-agent di luar kota ibu tidak ada ini ini baru baru apa saya belum ada agent tapi saya sudah sudah apa sudah untuk ekoprint head cover itu walaupun hanya trial order 15 15 bed cover tapi saya senang karena pembelinya ternyata puas dia bilang yes this is a good product jadi saya ada beberapa produk yang sudah ke Rusia jadi saya ada bayar di sana kebetulan ekspor furniture jadi kita pakai untuk krak-kraknya ini diselepkan untuk filler di kontainer jadi beberapa yang buyer saya tawar-tawarin ini handmade mereka kalau orang luar kalau bilang handmade dia tertarik dan suka jadi ini mereka trial ada sudah beberapa sudah beberapa ekoprint ini baru langsung beliau minta head cover 15 dan sudah terkirim dan gambarnya tidak boleh di 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 karena spesial mungkin spesial pesanannya Bu ya kalau buyer itu buyer yang saya selalu begitu jadi pesanan beliau tidak boleh beredar oke oke ya satu lagi Bu sebelum saya serahkan ke Pak Farhan adalah bagaimana dengan kondisi seperti sekarang ini yang Ibu alami dengan produk yang Ibu buat Alhamdulillah kalau saya pandemi tapi membawa keberuntungan kenapa bisa begitu pandemi membawa keberuntungan karena pandemi jadi semuanya serba online jadi saya banyak ngajar online jadi kalau ngajar online sekalian nanti promo produk juga nanti begitu ini produk saya saya mau itu Bu saya mau itu saya mau itu jadi Alhamdulillah Alhamdulillah ini dalam waktu dekat ini Alhamdulillah dari komunitas IPMI mempercayakan saya mengajar di 25 provinsi walaupun bayi online tapi tetap jalan Alhamdulillah nanti biasanya dari ngajar itu yaitu saya sekalian market ini produk saya itu biasanya langsung saya itu Alhamdulillah Alhamdulillah bersyukur dari perbincangan kita ini maka kita melihat bahwa sebenarnya kendala covid dan sebagainya bahkan tidak membuat orang-orang pejuang-pejuang itu menjadi akhirnya patah semangat jadi teman-teman yang mempunyai produk mari kita sekarang berpikir ini produk saya ini harus diinovasikan seperti apa kira-kira gitu ya Bu betul 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 jangan pernah menyerah jangan maju terus dijemput rezekinya kata-katanya itu luar biasa dijemput rezekinya artinya jangan kita nunggu aja teman-teman kalau yang mau bertanya mau mengetahui lebih lanjut kita sudah buka fasilitas chat bisa juga melalui resen mari sama-sama kita bedah setiap apa yang disampaikan oleh para narosumber kita dan sekarang kita beralih kepada Pak Farhan silahkan Pak Farhan waktu dan tempat bisa juga diharapkan terlebih dahulu memperkenalkan silahkan ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum nama saya Muhammad Farhan Pradana saya sebetulnya bisnis Freya ini baru sekali karena di masa pandemi saja sebelumnya saya itu pekerja kantoran di salah satu kontraktor lalu 3-4 tahun lalu saya keluar untuk melanjutkan bisnis keluarga di bidang wedding wedding dan event organizer oke tetapi pas bulan Maret datang itu semua event berhenti total ada yang di pending ada yang di cancel sedangkan saya karyawan harus tetap membiayai karyawan jadi mau gak mau kita harus puter cara aja gimana caranya biar bisa bisnis tetap jalan yang lain tetap masih bisa makan akhirnya muncul lah Freya ini mohon Mas Ilham sudah Pak sudah Freya itu apa sih Freya ini adalah brand dengan produk perawatan tubuh yang semua produknya menggunakan bahan alami slogan kita itu ada be natural be beautiful view ini sebenarnya saya jelaskan latar belakangnya dulu produk ini sudah ada lama sebelum saya membuat Freya jadi produk ini saya jual terpisah untuk para pengantin baru jadi kalau mereka order paket wedding ke kita itu kan ada perawatan tubuh spa sebelum acara nikah dan itu kita berikan paket ini nah setelah pandemi datang nikahannya gak ada kenapa gak paketnya aja kita jual akhirnya begitu nah ini produk-produk unggulan kami sebagian produk kami ini bahan dasarnya itu garam laut mungkin ada yang bingung garam laut buat perawatan tubuh atau sebenarnya itu udah rahasia umum dan di kita itu nenek moyang kita itu mandi garam sudah sudah menjadi tradisi sebetulnya dan di berbagai budaya pun begitu di Romawi atau di Yunani bahkan di yang di Laut Mati itu juga mandi garam itu sudah menjadi budaya dari dulu karena mereka tahu manfaatnya dan itu sempat hilang bukan sempat hilang bahkan hilang pada masa-masa modern sekarang ini tradisi-tradisi mandi garam kayak gitu itu hilang nah ini berhubung covid ini kan sebetulnya apa ya detoks kan ini apa garam itu kan mengandung detoks di di mineralnya itu ada antioksidan ada kalsium ada magnesium itu dan itu di masa pandemi ini justru kenapa saya berpikir kenapa gak sekalian aja ini kita kita jual ini momennya lagi bagus jadi mungkin nanti bisa saya jelaskan kenapa saya milih ini gitu nah ini kenapa pilih garam laut sebagai bahan dasar utama pertama itu memang manfaatnya itu sangat banyak yang ke penggunaan luar kulit jadi dari riset dan segala macam itu sudah sudah banyak jadi kita tidak perlu riset kita tinggal ambil aja riset yang sudah ada terus ini karena banyak mineral juga yang baik itu kesehatan dan ini yang tadi saya bilang ada mandik garam itu sebenarnya telah menjadi tradisi dari beragam budaya dan satu hal yang penting ini adalah sumber daya alam yang sangat melimpah kalau untuk di Indonesia karena garis pantai kita panjang sekali dan petani garam pun juga banyak sekali monggo next mas nah ini kalau untuk belum tahu untuk manfaat-manfaat dasar garam laut jika digunakan untuk penggunaan kulit luar pertama untuk kesehatan itu bisa jadi antiseptik alami ketika dipakai mandi atau dipakai berendam terus bisa menyembuhkan alergi pada kulit misalkan dermatitis atau biang keringat atau semacamnya itu menyembuhkan infeksi pada kulit memberikan mineral untuk kulit nah ini yang sering dipakai sebetulnya cuman orang gak sadar kalau ibu-ibu bapak-bapak sering ke tempat spa ke tempat terapi itu biasanya ada namanya yang untuk rendam kaki terapi rendam kaki itu biasanya mereka pakai garam sebetulnya nah itu yang orang banyak belum mengetahui dan itu efeknya bisa menghilangkan pegal-pegal segala macam dan ini insomnia ini yang penting karena anak-anak muda sekarang ini pembeli saya anak-anak muda itu rata-rata beli memang untuk mengobati insomnia ini nah untuk kecantikan ini bisa mengangkat sel kulit mati memberlambat penuhan kulit bisa untuk mendetoks jadi untuk menghilangkan racun-racun dalam kulit selama beraktifitas segala macam terus itu mengurangi kerutan kulit bisa mengurangi jerawat kulit berminyak dan silahkan di next masila nah ini kenapa barang kita ini kenapa spesial pertama garam yang kita pakai ini khusus garam untuk kulit bukan garam asa jadi beda sama garam meja atau garam himalaya itu beda ini garam yang diprosesnya murni pakai matahari jadi tanpa penambahan iodium tanpa penambahan mineral untuk makan segala macam ini jadi murni untuk terapi dan banyak tempat-tempat spa itu sebetulnya salah bukannya salah mereka belum paham sebenarnya garam itu variannya sangat banyak tapi mereka main asal pakai jadi dipikir mandi garam ya sudah garam dikasih ke air mandi gitu nanti dipakai untuk mandi nah itu sebetulnya beda kalau iodium kena kulit kita malah kurang bagus malah bisa pecah-pecah keriput dan sebagainya nah untuk kedua ini menghidupkan kembali budaya mandi garam ini sebenarnya target ya target jangka panjang nah ini mendapat momen yang mendapat momen yang tepat di masa pandemi covid kemarin itu klien pertama saya itu malah sebuah rumah sakit ada di Jakarta Selatan di daerah Kuningan situ mereka tahu kan sebelumnya kita produksi garam untuk mandi pengantin itu calon pengantin nah suatu ketika mereka datang pas lagi wabah covid baru-barunya mas Farhan bisa apa saya beli garamnya aja gak berapa puluh kilo pada masa itu untuk apa bu untuk para perawat-perawat saya sama untuk staff-staff yang bekerja berhubungan kontak langsung dengan penderita covid dan sebagainya terus saya tanya lho bu memangnya bisa itu kan mandi garam itu cuma untuk kecantikan dia Pak Ibu Direkturnya ini malah menjelaskan kepada saya salah mas garam itu sebenarnya manfaatnya justru kekesehatan itu jadi kayak benteng diri karena sebelumnya rumah sakit itu kan sebenarnya pakai disinfektan untuk disemprotkan ke kulit kan dan itu sebetulnya kurang bayi karena disinfektan itu penggunaannya tidak berkontak langsung dengan kulit sebetulnya nah ini saya baru tahu info itu justru pas awal Maret kemarin terus dari situ saya langsung berpikir oke lah kalau gitu kita supply akhirnya kita branding sekalian kita bikin UMKM sekalian jadi kita produksi produknya nah ini ada kandungan mineral yang alami ini dijaga hingga menjadi sebuah produk jadi kita tanpa prosesnya pun kita gak pakai pemanas buatan misalkan jadi ketika hujan atau mendung atau tidak ada matahari itu kita tidak bisa produksi terpaksa karena kita benar-benar mineral air laut itu kan bisa tercipta karena air garam itu terpapar sinar matahari jadi kalau tanpa matahari kita tetap tidak bisa produksi nah ini telah melakukan uji coba trial and error dan bisa digunakan semua usia di atas 5 tahun ya jadi ini tidak ada batasan usia bahkan yang sudah buyut pun masih bisa masih bisa menggunakan memiliki beragam varian jenis dan produk nanti saya tunjukkan monggo next mas ilham nah ini untuk alur produksi produksi dan kita silahkan mas next nah kita pertama saya cari dulu petaninya pada masa yang selama Maret itu saya proses mencari petani dan importir terus petaninya bilang ke saya mas kalau belinya cuma 10 kilo cuma 100 kilo ya saya rugi ngirimnya akhirnya saya cari cara berarti ada supplier garam supplier garam masak mungkin Bapak Ibu tahu produknya juga ada di pasaran ada di supermarket saya kerja sama-sama dia Pak bisa nggak mendatangkan garam khusus untuk terapi jadi tidak diperjual belikan sama dia cuman saya butuh supply-nya saya butuh aksesnya karena petaninya sama cuman produk garamnya kan berbeda jadi saya mencari suppliernya yang bisa ngeakses jadi supplier ini yang memberi dalam partai besar saya tinggal memberi HR-nya pada masa itu begitu juga garam impor mereka kan ada impor garam Himalaya pada masa itu sekarang sudah tidak boleh impor Himalaya lagi saya akhirnya pilih garam Australian Australian itu nanti kelebihannya itu dia lebih mengkristal dan itu hanya ada di pantai Australia saya tidak bisa nyebut nama pantainya tapi itu ada di Australia akhirnya dari supplier masuk ke warehouse kami di Bekasi I'll go next nah ini alur produksinya jadi dari garam yang belum diproses yang masih dari petani itu itu kan masih penuh dengan kotoran masih ada ada minyak dari sisa air laut dan sebagainya itu kita proses pembersihan dan sortir ini proses ini yang lama pembersihan dan sortir ini bisa sampai satu minggu kalau dari garam benar-benar mentah dari raw materialnya setelah dari pembersihan dan sortir kita olah olah itu kita tambahkan essential oil aroma terapi dan pewarna-pewarna dari tumbuhan buat mempercantik itu mempercantik tampilan setelah itu kita masuk ke packing dan labeling habis dari packing dan labeling kita masukkan ke kardus satu kardus itu kita menyebutnya slop satu slop itu isi 10 produk satu varian 10 produk jadi kayak indomie satu kardus satu kardus itu isinya satu rasa semua dan dari satu kardus itu kita ambil sampel satu kita kisi sama kita pereksa tutupnya sudah keras atau belum segelnya sudah baik atau belum habis itu masuk ke tempat stocking stocking itu tempat perhitungan dan pendataan barang dari pendataan barang ada lagi admin untuk menjalankan distribusi dan penjualan penjualan kita sementara ini ada tiga ada mall dan toko di daerah Bekasi sudah ada di MM Giant untuk pasar itu ada di pasar Bekasi ada di banyak kalau untuk pasar toko itu banyak kita konsiniasi banyak terus untuk agen distributor dan reseller juga beberapa kota kita juga sudah ada dan untuk direct selling yang untuk belinya eceran belinya per buah kita via online 100% via online untuk direct selling ini untuk marketing strateginya untuk pertama itu survei market dulu kalau yang penting jadi kita nggak bisa semata-mata terjum misalkan saya mau bikin saya mau bikin bakpo isi coklat bakpo isi mayones misalkan yang aneh-aneh itu pertama kita harus cari dulu marketnya survei dulu marketnya survei interestnya sama survei kompetitornya mau gue di klik mas ilham kita pakai google trends kalau yang saya biasa gunakan pribadi ya saya mencari kata kunci soalnya anak muda kan kalau ada yang belum tahu dengan sesuatu atau mau tahu tentang sesuatu itu pasti carinya di internet udah nggak zaman lagi mereka misalkan cari bukunya atau apa itu jadi yang saya gunakan ini google trends mungkin teman-teman yang lain juga bisa coba gunakan misalkan ayam goreng misalkan ketika aja ayam goreng atau tambahkan lokasi untuk lebih spesifik ayam goreng bekasi jadi kita bisa tahu bulan-bulan apa atau waktu-waktu tertentu barang itu bisa naik pencariannya berarti banyak diminati banyak dicari dan dimana waktu-waktu tertentu itu barang itu lemah turun untuk pencariannya next masih laham dan ini kita untuk survey next lagi mas untuk survey marketplace dan kompetitor kita menggunakan online di bawah tadi dan untuk strategi yang kedua itu kita harus edukasi dulu ke masyarakat sebelum masyarakat mau beli ya sebelum orang-orang mau beli sebelum distributor mau beli menyebarkan katalog berisi manfaat produk produk kita itu ini 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 loh terus punya punya manfaat ini 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 loh jadi mereka bisa tahu bisa berupa katalog fisik bisa berupa katalog link jadi kalau saya menggunakan google drive pribadi jadi tinggal saya sebar linknya silahkan bu dibaca dilihat ini produk kita segala macam terus kita bisa menginformasikan manfaat produk ke orang terdekat jadi yang paling sales yang paling cepat itu kan sebetulnya teman ya kalau menurut saya teman itu kan kita ngobrolnya enak mereka ada pertanyaan pun juga gak sungkan-sungkan jadi kita bisa menjelaskan secara gamblang ini loh manfaat kita ini loh produk kita dan meyakinkan ke mereka itu ini tuh pasarnya masih sedikit bisa dibilang kayak belum ada pasar yang brand-brand besar punya gitu bikin dan untuk yang ketiga ini menyebarkan artikel dan membahas produk serupa membuat poster digital yang menarik dan kekinian bisa di klik mas ilham nah ini seperti contohnya ini poster-poster yang seperti yang paling ujung kanan itu poster-poster yang kekinian yang saya bikin ala-ala komik kita ada tim division untuk desain dan grafis juga terus membuat konten tentang produk seperti yang di tengah itu itu setiap weekend atau akhir pekan kita pasti posting-posting yang untuk perawatan weekend itu minggu ini pakai ini minggu ini pakai ini jadi untuk mereka gak bosan dan terus mendapatkan informasi terus untuk membuat iklan produk via youtube dan sosmed dan merubah stikma masyarakat nah merubah stikma masyarakat ini yang susah anak muda ini kan kalau udah A ya A kalau udah B ya B kita ngerahin mereka tuh ini loh kamu itu gak perlu ngobatin kamu sebelum kamu sakit jadi kamu gak perlu berobat kamu bisa mencegah sebelum kamu sakit jadi sebelum mereka mau ngantor atau sebelum mereka mau pergi ke luar rumah kita bisa suruh mereka dulu ini loh coba mandi satu jadi kita selalu bagi free-free sample dulu itu jadi dalam kemasan-kemasan kecil itu biar mereka merasakan sendiri biar nanti stikmanya oh iya ya ternyata kalau kayak gini tuh muka gak jadi jerawatan kalau lagi pakai masker karena pakai masker itu pengat sekali jadi kita harus merubah stikmanya dulu monggo di klik masyarakat nah untuk strategi penjualan saya ada 5 poin disini pertama direct selling yang eceran yang tadi sudah saya jelaskan melalui online dan marketplace dan via sosial media yang kedua ini toko fisik melalui konsinyasi jadi satu bulan sekali itu kita ngedrop barang dan ambil barang yang belum belum terjual terus-terus begitu setiap perbulan pemberian promo dan gratis ongkir untuk online dan marketplace bisa di klik mas ilham ada contohnya nah ini seperti ini promo-promo di Tokopedia maupun di Shopee ini untuk promo-promonya dan mengikuti flash sale di online marketplace kalau flash sale ini kan kita sebetulnya bagi sampel kalau saya menganggapnya itu bagi sampel karena kita harus banting harga disitu demi mendapatkan interest orang jadi itu berkebalikan kalau kita mau profit orang gak interest tapi kalau kita mau membagikan mendiskon sedemikian rupa sampai berapa puluh persen bahkan itu biar mereka tahu dulu biar mereka barang dulu beli dulu biar nanti selanjutnya mereka bisa repeat order untuk ke depan untuk agen distributor dan reseller di klik ada gambarnya nah ini kita memberikan fasilitas untuk agen distributor dan reseller ini pertama kita setiap distributor yang daftar ke kita dan sudah melakukan repeat order itu kita akan catumkan di sosial media resmi kita sama di nomor admin resmi kita di nomor kantor jadi ketika ada orang misalkan dari depok telpon pak saya mau beli dong misalkan berapa bungkus bu misalkan dua kardus ya kita lempar misalkan ibu tinggal di mana saya tinggal di depok ya kita lempar ke distributor depok tetap transaksinya lewat saya cuma nanti saya tetap akan melempar ke distributor terdekat di wilayah pembeli dan juga saya memberikan fasilitas banner kartu nama katalog produk itu rutin jadi katalog itu kita update satu bulan sekali dan untuk apa namanya kartu nama itu kita berikan jika memang si distributor ini sudah melakukan beberapa kali repeat order jadi seperti yang di Surabaya atau Tangerang itu karena memang di sana kita penjualannya lebih kencang jadi kita memberikan fasilitas kartu nama untuk mereka sama katalog yang kelima ini strategi endorsement ini sebenarnya bukan rahasia lagi ya endorsement ini menggunakan jasa para selebgram atau beauty blogger atau yang ibaratnya yang followersnya banyak ini saya produk belum terjual pun saya dulu strategi saya endorse dulu biar orang-orang tahu dulu dan kalau ibu-ibu bapak-bapak bisa memperhatikan di sebelah kiri itu ibu Iwi Hargono itu ibu wakil wali kota Bekasi jadi saya mau gak mau ke kantornya saya menjelaskan ibu ini ada UMKM namanya Freya dan sebagainya ibu itu tertarik akhirnya mempromosikan dan ini strategi menurut saya ini strategi yang mutakhir ya jadi dengan mengendorse para selebgram atau beauty blogger itu mereka itu punya followers yang memang loyal ke si para selebgramnya ini jadi ketika si selebgram ini bilang ini produk A bagus produk B kurang bagus mereka akan ngikutin itu saya akan beli produk A karena si selebgram tersebut bilang produk A lebih bagus dan ini saya rutin satu bulan itu bisa dua sampai tiga selebgram atau beauty blogger yang kita endorse kita mengendorse ke mereka next mas Ilham nah untuk produk innovation silahkan next pertama kemasan dulu garam mandi itu kan kalau yang dijual di pasar-pasar itu memang sebelumnya sudah ada cuman itu kan tidak ada brandnya tidak ada aromanya tidak ada warnanya itu hanya dengan garam dibukus kecil-kecil untuk sekali mandi sekali mandi dan bisa di klik masih lama ada contohnya itu kita kita inovasi di situ jadi kemasannya itu praktis bisa dibeli bisa dibawa kemana-mana jadi kalau berpergian itu ada yang kecil untuk sandalwood south scrub itu jadi lebih lebih pemakaian di wajah itu lebih praktis botolnya lebih kecil dari desain pun desain kita yang simple dan mudah dibaca di klik dulu ada contohnya ini untuk foto produk jadi inovasi kita di foto produk ada pertamanya kan kita jualan garam itu ngapain sih garam harus di foto harus di branding orang garam aja gak ada kan iklan garam garam masak pun aja mungkin gak ada iklan cuman kita mau ngerubah kekurangan itu jadi kelebihan jadi kenapa gak garam ini kita bikin sedemikian rupa kita desain sedemikian rupa kita foto yang cantik kita kasih properti yang bagus biar tahu garam itu juga estetik dari penglihatan jadi bisa dilihat itu bisa bisa lebih indah jadi orang lebih tertarik dulu oh ternyata garam ini cantik ya garam itu ternyata bisa diginiin ya jadi pertama itu bisa menggunakan artificial light ini sedikit saja artificial light itu seperti cahaya tambahannya cahaya buatan menggunakan properti seperti yang tadi saya bilang menggunakan background senada pemberian caption itu seperti ada judulnya jadi orang sekali melihat foto dia tahu ini oh ini garam mandi rempah oh berarti ini garam mandi yang ada rempahnya terus untuk pemberian logo pada foto itu biar menjelaskan brand kita dan jika bapak ibu kurang kurang mendalami di bidang ini saya pun demikian saya menggunakan jasa fotografer jadi ada yang kebetulan istri saya dia memang desainer dan fotografer jadi saya menggunakan jasa-jasa tersebut jadi saya lepas tangan saja gitu monggo di next nah untuk varian ini dari varian itu jadi misalkan dari yang paling kiri itu ada natural salt ini garamnya saya ambil dari garam madura dari petani madura kita bikin ada 4 varian warna dan aroma setiap warna itu beda-beda aromanya jadi kalau yang merah itu rose mawar untuk yang kuning itu jasmin itu melati untuk yang hijau itu soft mint jadi mentol dari aroma daun mint dan yang biru itu rose mint jadi mawar tapi ada mentol mentol ini yang saya bilang tadi di awal untuk menyembuhkan insomnia jadi daun mentol jika dipakai berendam sampai 15 menit 20 menit itu insomnia bisa langsung bisa langsung tidur bukan bisa langsung sembuh jika besoknya masih ngopi lagi mungkin masih insomnia lagi bisa meredakan bisa meredakan dan untuk kemasan pun gitu jadi kita berikan kemasan berbeda misalkan ada yang plastik ada yang botol kecil ada yang botol besar sebenarnya kalau dihitung gramnya pun sama tiga produk ini dari segi berat pun sama cuma kita varian variankan saja jadi biar lebih menarik gitu orang-orang bisa membedakan semoga di next nah ini untuk inovasi selanjutnya itu ada paket pembelian ini yang sebelumnya saya bilang saya buka punya wedding organizer tapi menjual paket peranikah paket untuk pengantin baru ya ini sebetulnya ada garam mandi ada lulurnya ada rempahnya cuma saya modifikasi ada tambah bed bom ada tambah ada rempah kewanitaan juga kalau untuk yang perempuan jadi sebetulnya ini yang saya inovasikan dulu pertama kali akhirnya saya pecah satu persatu menjadi sebuah produk next nah ini untuk bagi yang penasaran bisa mencari Freya Indonesia atau Freya Homespa di Shopee, Tokopedia, Lazada Lazada ada terus Instagram pun ada beberapa yaitu para distributor kita juga jadi sama-sama saja asal namanya Freya Homespa itu sebetulnya sama-sama saja produknya juga dari kita di Lazada resminya saya tidak punya jadi itu punya distributor kita gitu jadi kita membatasi dua saja udah jangan ada Bukalapak jangan ada yang lain-lain monggo next mas nah ini yang mau saya bahas ini UMKM 5.0 ini sebenarnya bagus apalagi di masa pandemi ini sebenarnya kunci utama cuman cuman apapun yang saya utarakan disini itu pendapat saya pribadi bisa salah bisa benar jadi ini menurut saya saja monggo next mas nah pertama UMKM 5.0 itu apa sih jadi itu sebetulnya perubahan pola menurut saya perubahan pola penjualan dan promosi dan marketing dari cara yang konvensional yang lama walaupun yang konvensional itu sebetulnya juga revolusioner cuman menjadi ke yang lebih modern lagi lebih inovatif lagi misalkan broadcast message ini saya pun dulu menggunakan ini broadcast message untuk mempromosikan wedding organizer saya saya menggunakan ini tapi pada masa sekarang kan gak mungkin lagi kita broadcast message whatsapp atau sms itu pasti akan dianggap spam kekurangannya itu akan dianggap spam masyarakat sudah tidak peduli biaya cukup mahal memang saya akui ini mahal sekali jadi untuk menyewa programmer yang bisa seperti ini ini mahal dan tidak bisa menampilkan contoh produk jadi tidak bisa ada gambar di situ dan yang sekarang-sekarang ini akan dianggap penipuan karena sudah banyak penipuan melalui broadcast message dan itu sudah beralih ke live stream product live stream product ini beberapa bulan ini jadi hits banget saya lihat di Shopee, di Instagram di Facebook bahkan di itu mereka menjual barang tapi sambil ngobrol sambil bercanda sambil nyobain barangnya itu menurut saya wah ini brilian sekali jadi bisa jualan bisa berinteraksi langsung sama pembelinya tanpa harus bertatapan muka ini bagus sekali menurut saya jadi pertama kelebihannya dia bisa menjangkau lebih luas customer jadi tidak ada batasan kalau broadcast message ini yang sebelumnya itu biasanya jika kita melewati area tertentu misalkan kalau kita melewati KFC nanti ada SMS dari KFC masuk ada promo ini kalau live stream ini enggak jadi bisa dibuka sama customer yang lebih luas jangkauannya lebih luas terus yang tadi yang kedua memberikan interaksi langsung jadi bisa ada pertanyaan dari chatting ada live chat itu jadi bisa langsung dijawab sama si live streamer yang itu bagus sekali yang ketiga itu lebih hemat biaya karena cuma mengandalkan kuota saja sebetulnya tidak ada biaya apapun Pak Farhan ini live streamnya pakai pakai apa Pak pakai aplikasi apa Pak kalau saya pakai Shopee Shopee itu hampir Shopee ada sudah ada ya sudah ada Pak sudah ada itu bisa langsung berinteraksi sama calon pembelinya oh oke lanjut lanjut Pak lanjut oke siap yang keempat itu bisa menampilkan contoh produk jadi produknya itu bisa kita taruh di meja saat kita live stream atau bisa kita pegang atau bisa kita jelaskan produk itu secara langsung gitu jadi mereka jika ada pertanyaan mau bertanya apa bisa langsung dijawab saat itu juga jadi itu cara mengguide yang menurut saya lebih brilian ketimbang cara yang lama seperti broadcast message dan ini banyak platform-platform yang memang sudah menyediakan fitur-fitur ini seperti Instagram sekarang ketika live stream pun banyak orang yang cuma live stream tapi hanya jualan itu sudah banyak sekali dan itu bahkan artis-artis ya para selebgram-selebgram itu bahkan mereka live stream itu cuma hanya jualan saja jadi endorse-nya itu versi live jadi ketika itu selesai sudah jadi tidak membicarakan hal lain selain produk itu jadi sistem iklan yang menurut saya yang paling terkini yang menurut saya yang paling terbaru untuk yang kedua ini yang tadi saya bahas produk katalog jadi kalau dulu kita jualan sesuatu itu harus bawa-bawa katalog bahkan sekelas maaf saya sindir TV provider yang TV kabel provider atau Wifi provider itu masih sering nyebarkan katalog di rumah-rumah jadi masih ditaruh di pagar masih ditaruh di depan pintu katalog itu menurut saya sudah kurang efektif jadi pertama biaya cukup mahal jelas ya karena dia harus mencetak setiap katalog sesuai kebutuhan berapa dia mau sebar itu katalog kedua itu pembuatan memakan waktu dan pendistribusian pun memakan waktu dan ketiga itu harus diedarkan manual jelas karena tidak otomatis untuk orang membaca katalog itu pun kadang tidak dibaca hanya cuma dipegang terus dibuang saja karena kalau di pinggir-pinggir jalan bagi-bagi katalog jadi ini Pak bungkus kacang ya betul jadi bungkus kacang bungkus gorengan itu malah jadi sampah akhirnya itu jadi wasting money jadinya dan itu kelemahan paling utama itu harus mencetak baru setiap ada produk dan varian baru ini wedding saya sudah mengalami ini berkali-kali saya bulan satu punya dekorasi seperti ini nanti ketika bulan tiga dekorasinya berubah lagi saya sudah terlanjur mencetak ribuan eksemplar yang sebelumnya akhirnya kita harus rombak lagi dengan versi terbarunya nah sekarang sudah beralih ke katalog online bisa via website bisa via google drive bisa macem-macem sekarang orang bisa kita kasih link bu saya mau lihat contoh-contoh barangnya dong kasih aja link whatsapp website kita mereka tinggal lihat oh ini bisa kayak gini ada deskripsinya disitu jelas ada variannya apa jelas terus tidak terbatas berapa produk yang harus kita taruh disitu beda kalau katalog terbatas lembar kalau konvensional kalau website kan gak praktis dan mudah jelas kita bisa nge-handle dimana saja hanya perlu menyebarkan link website nah ini yang menurut saya kelebihan jadi saya sekarang menyebarkan link website gampang saya tempel website saya di mobil operasional setiap mobil operasional kita tempel biarkan itu nanti menyebar sendiri udah simple aja begitu kalau orang mau tanya pak saya mau lihat contoh-contohnya ini bu ada di mobil tinggal diketik aja nah itu bisa diakses 24 jam non-stop jadi mau malam mau siang pagi itu orang mau lihat itu gak harus nunggu jam kerja bisa diakses dimana saja dan mudah di edit dan dekorasi jadi ketika ada produk baru tinggal kita edit lagi bisa diperindah link website-nya dan sebagainya tunggu next mas Ilham nah lagi mas terus yang ketiga advertising ini yang paling berimbas ya dari semua industri kayaknya advertising ini paling revolusioner paling mengalami perubahan paling pesat yang pertama kita iklan-iklan itu ada di Baleho di jembatan di yang tiang-tiang listrik di koran di majalah kayaknya sekarang sudah tidak efektif lagi bahkan banyak sekali di jalan-jalan Baleho kosong dengan tulisan yang lebih sedikit sarkastik yang tulisannya buka matamu itu karena mereka sudah kekurangan klien karena klien sudah berindah pindah ke iklan digital ini lebih lebih efektif pertama advertising kita bahas kekurangannya itu biaya cukup mahal kita mau tayang hari Sabtu ya kita harus bayar hari Sabtu nanti hari minggu mau tayang lagi harus bayar lagi hari selain mau tayang lagi harus bayar lagi dan itu makan biaya lumayan cukup mahal pembaca pun gitu itu sudah jarang pembaca peminat kayaknya udah mulai mengangsur menurun hampir tidak ada kalau di era-era sekarang nah itu dan yang ketiga ini paling penting tidak sesuai target customer jadi kan kita ngiklannya kalau di fisik media konvensional itu random kan kita pokoknya pasang iklan di koran A misalkan di koran B kita tidak tahu pembacanya mereka seperti apa koran A itu pembacanya tipe pembacanya apa koran B atau majalah A itu tidak sesuai target dan sudah tidak efektif dan desain iklan yang monotor beda sama iklan digital iklan digital ini contohnya apa kalau kita scroll-scroll ke Instagram lagi main Instagram scroll-scroll suka ada iklan nyempil nah itu yang kita sebut iklan digital atau Facebook kita lagi main Facebook lagi scroll ke bawah ke bawah tiba-tiba ada iklan misalkan produk sepatu atau produk parfum itu sebetulnya iklan digital dan itu bisa efektif karena iklan itu iklan itu akan tayang ketika pengguna smartphone-nya itu mencari kata kunci spesifik tertentu jadi ada algoritmanya khusus misalkan saya hari ini lagi browsing pompa air misalkan di Google atau di Shopee pompa air ketika besok pagi saya buka handphone saya main Instagram di Instagram itu bakal ada iklan pompa air itu otomatis karena algoritmanya memang sudah seperti itu dan itu yang dibilang sesuai target customer jadi sesuai apa yang kita cari barang itu disesuaikan di iklan itu untuk biaya lebih terjangkau ini saya sudah iklan di Google Facebook ads Instagram ads segala macam dan itu jauh lebih murah memang kalau saya rasakan bahkan untuk di Shopee itu juga ada yang untuk iklan produk teratas jadi ketika saya baru buka toko langsung produk saya langsung ada di atas itu lebih murah jauh dan ini iklan ini bisa diakses dimana saja kapan aja itu sudah pasti karena karena iklan ini kan di handphone jadi lebih orang bukanya bisa kapanpun dan ini yang paling penting bisa melihat laporan pengunjung iklan kalau iklan di koran kita gak tahu ini yang nonton iklan kita berapa orang majalah misalkan atau TV aja yang gak apa itu yang nonton iklan kita berapa orang kita gak tahu yang ngeklik berapa orang itu kita gak tahu yang minat berapa orang pun kita gak tahu tapi ketika kita iklan digital kita bisa tahu mana orang yang beneran ngeklik mana orang yang beneran baca mana orang yang cuman scroll-scroll lewat aja mana orang yang beneran tertarik untuk membeli nah ini yang menurut saya yang paling efektifnya itu karena ini bisa mendapat laporan ini tadi jadi kita bisa tahu oh si A ini berarti umur nanti kan ada rekapnya umur sekian dari umur sekian yang melihat iklan kita cenderungnya tertarik atau kurang tertarik itu nanti bisa kelihatan laporan setiap sosial media berbeda-beda tapi kurang lebihnya sama rangkuman algoritmanya sama yang ketiga ini sistem pembayaran ini saya udah melakukan ini hampir satu tahun lebih saya udah gak pegang cash itu hampir satu tahun jadi cash cuma dipegang sama istri saya saya selalu menggunakan dana atau gopay atau ovo itu pertama itu tidak praktis kalau untuk pembayaran itu naik atau cash atau mata uang tidak praktis memakan ruang itu jelas karena kita kalau mau nyimpen 10 juta dalam dompet gimana apalagi dompet lipat memenaruh uang 10 juta kita harus membeli membeli sesuatu dengan harga 10 juta kita harus nyimpen uang 10 juta itu di dalam dompet memakan ruang yang ketiga itu tidak aman karena mencolok kalau kita semakin banyak uang itu lebih kelihatan kalau kita dibawa uang banyak itu orang bakal kita rasa tidak nyaman kita ada tidak nyaman tidak hygienis karena pas transaksi kita bertukar uang pindah dari tangan A ke tangan B kelebihan yang satunya ini untuk dompet digital atau non tunai pertama itu praktis tidak memakan ruang itu udah pasti karena kita bisa nyimpen 100 juta hanya di dalam handphone kita gak 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 bingung-bingung nyimpen uang meminimalisir kehilangan uang ya oke misalkan dalam skenario terburuk handphonenya misalkan hilang tapi handphone hilang pun mereka tidak akan bisa akses dana atau paypal saya misalkan karena saya password kan ketika mau masuk itu ada kode akses dan itu yang memproteksi memproteksi untuk kehilangan uang di dalam situ dan kita misalkan kehilangan smartphone pun kita tinggal telepon ke call center mereka minta di blokir sesimpel itu beda kalau dompet hilang jatuh sudah kita tidak bisa melakukan langkah pencegahan yang selanjutnya ini ada banyak promo dan cashback kita bisa lihat di mall-mall kalau kita bayar pakai dana misalkan bisa cashback 50% atau 25% selanjutnya tidak ada kontak langsung penjual customer dan keuangan bisa dimonitor ini yang saya kenapa saya tinggalkan sistem pembayaran cash beberapa waktu lalu itu karena ini keuangan bisa dimonitor dan sesimpel saya misalkan besok mau ke Malaysia misalkan saya gak repot-repot ke money changer untuk nungkerin uang rupiah saya menjadi ringgit misalkan atau mata uang lain jadi tinggal saya taruh uang saya di Paypal jadi nanti ketika saya mau beli apa-apa saya tinggal beli pakai Paypal udah sesimpel itu saya gak perlu ke money changer saya udah gak peduli sama kurs karena sudah otomatik semuanya di Paypal itu dan itu yang pentingnya itu bisa dimonitor jadi kita bisa lihat pengeluaran kita 1 juta misalkan kita taruh di Paypal oh kok tinggal 100 ribu ini kita pakai apa aja itu kalau pakai uang kita harus ingat-ingat 1 juta itu saya pakai apa ya kemarin kok tinggal segini kok tinggal 200 ribu itu saya beli apa aja itu kesulitannya disitu sedangkan kalau dompet digital itu sudah ada transkripnya semua jadi mutasinya itu ada kita beli ah seharga ini ada ada rekodnya itu yang yang menurut saya jadi kita bisa memanage keuangan kita lebih bagus disitu dan ini nanti sistem pembayaran ini bisa diterapkan di UMKM sekarang alatnya nggak mahal kok alat untuk yang barcode payment itu nggak mahal di Shopee ada di Tokopedia ada jadi kita bisa tinggal beli alat itu tinggal daftarin ke Shopee Pay atau GoPay orang beli tinggal pakai GoPay bisa kok jadi dia dapat cashback barang kita pun pasti orang pasti nanya kalau sekarang di mall-mall bisa bayar pakai GoPay nggak karena mereka tertarik sama cashbacknya jadi mereka bisa dapat untung lagi nah itu bisa jadi daya tarik sendiri kalau untuk UMKM bisa beralih ke sistem pembayaran dompet digital ini nah lanjut mas nah ini kesimpulan menurut saya pribadi kesimpulan saya revolusi UMKM itu sebetulnya diperlukan karena akan mendapat lebih banyak calon pembeli calon pembeli maaf pembeli ini pembeli yang mana nih pembeli yang generasi muda Bapak jadi yang seluruh kehidupan mereka itu sudah digitalisasi full digital jadi mereka uang sangu pun pakai GoPay terus mau belanja pun udah mereka nggak bakal ke toko mau beli handphone nggak akan ke kontra handphone mereka pasti akan jadi di Shopee atau Tokopedia nah itu mendapatkan lebih banyak calon pembeli itu untuk generasi yang sekarang ini generasi-generasi yang baru bahkan kita bisa jualan barang kita dari Indonesia yang beli pun orang luar pun saya pun jualan di Alibaba dulu jadi begitu jadi tinggal mengkonversi aja jadi kita bisa jual ekspor barang cuma lewat online aja kita sudah bisa bilang itu ekspor karena yang beli kita orang Cina misalkan atau orang Taiwan sudah kita bisa beli yang ekspor sebetulnya dan itu sangat-sangat praktis aja cuma butuh Paypal aja udah selesai dan yang kedua ini kesimpulannya UMKMnya yang harus merubah kebiasaan dalam berbisnis menjadi bisnis berbahasa digital jadi misalkan ada orang beli gue saya minta ayam goreng 10 kita masih catat-catat nota terus masih hitung-hitung kembalian saya sudah sudah gak begitu saya sudah pakai untuk kasir pun saya pakai aplikasi Moka ya jadi itu simple sekali tinggal daftar sudah ada jadi meminimalisir tingkat kecurangan pada karyawan ya kalau saya pribadi jadi saya bisa melepas itu jadi bisa autopilot bisnisnya mungkin bisa diterapkan juga di para-para ibu bapak UMKM terima kasih dari saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Farhan kalau saya dengar presentasi Pak Farhan ini seperti makan daging ayam tapi dagingnya tok tanpa tulangnya ini dari awal sampai akhir ini ilmu semua ini waduh dasyat ya teman-teman saya agak dari tadi tersenyum-senyum kenapa karena para narasumber kita hari ini itu membuat saya kaget-kaget pertama ibu Lilis itu produknya adalah dari dasarnya daun ya bu ya dari dasarnya daun kemudian sampai ke pembicaraan kedua narasumber kedua Pak Farhan ini makin saya kaget lagi garam loh betul daun bisa jadi bisa jadi bisa jadi omset garam bisa jadi omset nah teman-teman mungkin kita berpikir bahwa produk kita apa apa inovasinya gitu ya nah disinilah bisa kita sharing-sharing bagaimana untuk menemukan strategi-strategi yang membuat produk kita bisa menjadi lebih inovasi tadi Pak Farhan juga sudah sampaikan bahwa harus beralih ya Pak ya dari ini menjadi UMKM 5.0 kenapa kalau tidak ketinggalan betul gak betul nah tadi Pak Farhan sudah sampaikan cukup panjang apa-apa yang sudah dilakukan itu juga bisa menjadi sarana buat teman-teman nanti bertanya kalau mau bertanya jangan segan bertanya di chat atau bisa langsung raise hand tapi sebelum kita akan membuka tanya-jawab sekarang saya serahkan kepada oh ya sebelumnya sebelumnya ini tadi saya lihat banyak di chat belum bisa absen kemudian linknya belum bisa di ini ya memang kita ada perubahan karena beberapa webinar ini banyak ditemukan teman-teman yang ikut webinar tapi sertifikatnya e-sertifikatnya tidak didapat untuk itu maka kita rubah strategi adalah bahwa nanti teman-teman bisa masuk ke IG-nya Instagram-nya IgoID nah selanjutnya dari situ nanti akan diinfokan mengenai sertifikat-sertifikatnya dulu kita pakai link jadi kita taruh sertifikannya di link tapi mungkin ada yang belum dapat ada juga masih Gaptek dan sebagainya maka kita coba untuk lebih mendekarkan dengan cara yang lebih praktis oke selanjutnya kita akan menyambut Pak Joseph Pak Joseph siap Pak Joseph selamat siap-siap siap oke silahkan Pak waktu tempat baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Semuanya Sehat Pak Pak Enos Justine Moderator kita dari Indonesia Institute of Technopreneur Business Pak Benny Tunggul terima kasih sudah mengundang untuk jadi pembicara meskipun agak-agak ini nih soalnya dua pembicara sebelumnya para praktis yang cukup hebat sementara saya dari sisi akademis tapi sebelumnya Pak izinkan saya untuk menyapa dulu disini Pak Enos hadir senior saya Pak Dr. Rukun Santoso beliau adalah ketua apa ketua industri ketua bidang industri dan perdagangan HKTI selamat datang Pak Dr. Rukun sengaja saya undang karena saya bilang Pak dokter ini banyak pengusaha UMKM nah ini cocok dengan bidang kita kebetulan saya di Isai Jaya Pak di bagian anggota bidang pemberdayaan UMKM nelayan dan operasi yang kedua saya juga mengundang senior saya Dr. Andi Nurhik Madaeng Kora dan Dr. Andi Syarul Syah mereka dari Kormi Sulawesi Selatan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia oke selamat datang Pak Andi Dr. Andi oh Bu Andi nah ini cukup banyak saya bilang mari kita diskusi sama-sama sebenarnya saya membagi dalam tiga bidang jadi biar kita karena ini kan sifatnya ngobrol bukan jadi lebih banyak seperti tadi apa yang kami teliti Pak karena kami dari sisi akademis jadi lebih banyak ke hasil penelitian sebelumnya saya memperkenalkan saya nama saya Yosef M. Jeren Warin di kampus dipanggilnya Joe mahasiswa manggilnya Uncle Joe jadi saya punya nickname gitu saya lahir di Manado tahun 68 52 tahun yang lalu saya menyelesaikan pendidikan mulai dari S1 S2 dan S3 dan juga pernah mengenyam pendidikan di luar negeri jadi sebenarnya kata kuncinya disini adalah saya mau ajak teman-teman UMKM untuk growth growth and growth dari sisi pendidikan kita tetap belajar belajar saya pernah bekerja umur 28 tahun jadi pimpinan cabang dan amon kemudian 32 tahun jadi kepala area manager di Bank Mega kemudian kepala divisi di proses bangun bersada punyanya Bakri kemudian terakhir di direktur di grupnya Gudang Garam Java Energy Semesta ini di CNG Gas kemudian sekarang mengikuti jejak Pak Muhammad Farhan Pradana dan Ibu Lili Suryani saya mencoba juga membuka perusahaan jadi ada PT Paradigma GCC kemudian Permata Insan Madani dan Solusi Makmur Gemilang ini lebih banyak ke outsource jadi lebih banyak ke services minimal kalau kita masuk kelas kita masih bisa update antara dunia industri dan dunia pendidikan next Mas Ilham ini jabatan saya di Kalbis Institute ini Kalbis itu kampus milik Kalbis Pharma saya sebagai direktur program Paskasarjana dan juga pengampu mata kuliah international business organizational behavior dan strategic marketing sebagai dosen saya tersertifikasi jadi dibayar oleh pemerintah terus kemudian ini ada nomor handphone saya email saya dan Instagram serta Facebook karena tadi Pak Farhan menjelaskan mengenai UMKM Society nah saya pun akan bercerita lebih banyak ketiga sisi pertama dari The Power of Innovation yang kedua saya mau ajak teman-teman karena di graduate program ini kami punya streaming program namanya Entrepreneur and Innovation program nah disini kita belajar terjadinya evolusi nah ini yang harus hati-hati nih kemudian yang ketiga saya mau coba sharing mengenai best practice bisnis yang disebut sustainability dan penuh dengan inovasi menyangkut mungkin tadi kalau menambahkan dari Pak Farhan mengenai social media sebagai sarana kita untuk komunikasi juga kita coba keterlibatan masyarakat namanya society engagement mudah-mudahan teman-teman pelaku-pelaku usaha ini bisa memanfaatkan ini karena ini juga yang kami sharing kepada teman-teman mahasiswa saya memulai dengan next The Power of Innovation The Power of Innovation kalau lihat gambar ini Bapak Ibu ini always fresh that's the meaning of innovation jadi inilah arti jadi segala sesuatu saya ibaratkan ini jeruk ya di mana-mana ditempatkan bahkan di pinggir jalan itu selalu datang dengan kondisi fresh nah mudah-mudahan produk or services jasa dari Bapak Ibu ya para pelaku-pelaku UKM se-Indonesia ini bisa coming up dengan sesuatu bahkan daun pun enak dilihat gitu apalagi buahnya apalagi dalamnya ini filosofi yang saya angkat nah kalau kami sharing dengan para mahasiswa apa sih yang disebut inovasi next inovasi kata kuncinya adalah apapun yang kamu lakukan harus berhasil apapun yang kamu lakukan bagaimana tolak ukur berhasil dari sisi money dari sisi ekonomi apakah kita mempunyai return yang bagus yang kedua apakah itu diterima secara sosial artinya secara pasar apakah tercipta word of mouth dan sebagainya nah keberhasilan itu coming up dari sesuatu yang baru sesuatu yang baru bisa juga kombinasi yang baru yang dilakukan secara drastis bapak ibu kami kalbis institut kalbifarma yang namanya dunia farmasi kapan berinovasi tiap hari karena bisnis itu sangat ketat untuk segi persaingan untuk farmasi karena kalau kita misalnya pilek atau batuk kita beli obat di pinggir di bawah pohon itu kita akan dihadapkan dengan berbagai macam obat ada promah ada macam kalau obat-obat pilek ada di kolgen ada ini sehingga customer akan mudah untuk menentukan jadi the power itu adanya di customer saya mau sharing satu inovasi yang bagus banget dari pemilik kalbifarma next pak bapak ibu silahkan diperhatikan dulu ya diingat-ingat lihat brosur ini saya menjelaskan ini namanya from zero to hero atau dari sampah menjadi emas namanya produk hidrokoko bapak ibu lihat hidrokoko bisa stop sharing dulu karena ini ngobrol ya pak bing pemilik kalbif Francisus Ben Arianto yang mendapatkan penghargaan inovasi dari Presiden Jokowi ketika beliau duduk di pinggir pantai Natuna dia melihat petani koprah apa yang dilakukan petani koprah yang diambil hanya daging kelapa airnya dimana dibuang katanya air yang bagus adalah kelapa mudah pak bing bilang tunggu dulu coba dong saya minta dia bawa ke lab ternyata dia bilang ini justru bagus apa artinya teman-teman supplier dia itu sebenarnya gak usah pakai harga dia mintanya dikasih uang itu sampah akhirnya dia jual dengan harga apa semua minuman yang berenergi paling mahal adalah hidrokoko pertanyaan saya boleh bertanya gak siapa customernya who is the customer itu paling penting karena saya akan bicara evolusi customer who is the customer kalau lihat dari ini pak bing tidak akan masuk di bisnis yang udah ada yang dia lakukan pertama dia memproduksi sesuatu yang sangat murah dijual dengan sangat mahal bergensi tapi yang disasar adalah orang yang takut sama kotor orang yang datang ke Indonesia Indonesia itu negara nyiur melambai sehingga minum kakenat itu adalah bagian dari para wisata yang dia sasar adalah para turis para turis yang mana yang memperhatikan kesehatan makanya bisa tampilkan lagi Pak Ilham ya bisa slide show nah lihat jadi yang dia munculkan adalah bukan bicara kelapa muda tapi ini kelapa bagus untuk kesehatan dan ini hanya bisa dibaca orang yang bisa bahasa Inggris ya berarti para turis dan dijual dengan harga harga dolar artinya sekitar 5 ribu 7 ribu bagi mereka dengan 1 dolar 14 ribu mereka masih bisa dapat kok ini hitungannya sen sehingga bagi para turis ini apa ini merupakan minuman yang murah bagi orang Indonesia mungkin ini minuman mahal nah jadi ini salah satu yang saya mau sharing mengenai keberhasilan dari sisi sosial dari ekonomi yang terjadi berbandasit dan belum diikuti belum bisa apa ibaratnya belum bisa apa belum memunculkan pesaing baru sampai saat ini mungkin ya tapi kemudian sudah mulai banyak yang muncul minuman kelapa dan sebagainya itu pun masih dengan harga yang jauh sekali tapi ini salah satu keberhasilan meskipun ada kegagalan juga karena orang Indonesia dan turis kebanyakan minum pakai sedotan nah ini awal muasal tidak menggunakan sedotan itu kata apa sukses story dari from zero to hero dari Calbe dari Pak Franciscus Bingarianto berikut adalah next Bapak Ibu mungkin para pelaku UMKM pernah ikut training mengenai ini bahwa produk kita akan mengalami masa jenuh bahkan decline tapi kalau industri dari sisi inovasi melihat PLC yang lain silahkan next nah Bapak Ibu hati-hati dalam berinovasi kalau di prinsip Calbe adalah first first publisher artinya apa kalau kita lihat kita mulai mendevelop sesuatu yang baru ketika kita launch di pasar apa yang terjadi kompetitor akan meng-copy-pay sama persis dan menurut teori industri life cycle justru kompetitor akan lebih generate revenue dibandingkan dengan kita sebagai innovators nah balik lagi tadi harus memulai sesuatu yang drastis sehingga bagaimana kita memegang pasar next nah dalam inovasi dalam bisnis kita tahu ada inovasi produk yang kita bahas sekarang adalah inovasi produk or services yang kedua inovasi proses ini nanti next kalau diundang lagi oleh Pak Benny kita bahas mengenai supply chain kemudian yang terakhir adalah inovasi bisnis model ini pun kita tidak akan bahas malam ini kita hanya fokus dari sisi produk dan services terutama next slide saya akan bahas mengenai sisi evolusi saya mau berpindah kepada next slide Mas Ilham bisa dimunculkan mudah-mudahan gak terlalu cepat Pak Enos ya Pak Benny mantap mantap Pak siap kita mulai dengan proses evolusi yang kedua karena ini para pengusaha para pebisnis UMKM saya mau sharing mengenai proses evolusi dalam model inovasi next mungkin di sini belum disentuh awal muasa masih sistemnya classified kemudian mulai masuk ke model bisnis C2C kita mengenal ada sudah mulai muncul Shopee sudah mulai muncul lain shop kemudian muncul lagi B2C B2C itu sudah mulai ada Sephora Lazada tapi Lazada masih main 30% kemudian Lazora kemudian B2B2C nah ini mulai Lazada 70% dan sekarang masuk kepada brand.com jadi the power of brand jadi masih tetap ini secara worldwide secara global jadi katanya sekarang lebih kebanyak brand.com next Bapak Ibu yang saya mau sharing di sini adalah evolusi dalam produk dan services evolusi customer dan evolusi teknologi saya tidak akan bahas evolusi teknologi karena pertemuan terakhir di webinar dan diseranggakan oleh Indonesia Institute of Technopreneur Business minggu lalu sudah banyak bahas mengenai ya minggu lalu atau dua minggu lalu bahas mengenai social media sebagai alat untuk media menghubungkan dari bisnis ke customer nah saya mencoba untuk bagaimana kita bisa bertahan ini hanya tip yang saya ambil dari buku ketika kita kita berhadapan dengan evolusi customer saya ambil dari perilaku psikologi untuk customer ya itu yang biasanya kita diajarkan di kuliah tapi sebagai dosen bagaimana kita pindahkan dari buku yang begitu berat menjadi bahasa yang sederhana ya bahasa yang simple sehingga teman-teman pelaku UMKM bisa ini mudah-mudahan ini menjadi apa alat atau tip saya hanya melihat dari evolusi customer ya next menurut buku ini ada beberapa tipe-tipe konsumen ya kalau misalnya ini tingkat keberhasilannya karena ini saya ambil dari buku ya disini begitu banyak ada tipe piknis ini silahkan bagaimana kita karena bagaimanapun bagaimana kita bisa mengalahkan hati konsumen ya meskipun konsumen itu berubah ya stop sharing saya diskusi disini contoh gini Bapak Ibu produk kosmetik ya produk kosmetik coba sebutkan kosmetik milik orang Indonesia atau pengusaha Indonesia yang sangat favorit yang wanita itu misalnya apa mustika ratu apa lagi Marta Tilaar ya kan Sari Ayu ya Sari Ayu ada yang bilang Wardah oke pertanyaan saya adalah apakah itu akan diambil dibeli oleh new customer para teman-teman yang milenial kalau ditanya ke mereka tahu Marta Tilaar tahu itu kosmetik apa itu punyanya oma saya itu katanya ya sehingga ini nih yang disebut dengan evolusi jangan sampai ini sesuatu yang mungkin pernah jaya dulu jangan sampai cerita nyonya menir muncul kembali ini gak pernah duduk bertiri sejak tahun 69 kapan duduk gak pernah langsung close karena mereka tahu itu adalah yang saya nah ini yang disebut dengan evolusi nah apapun yang terjadi teman-teman saya coba slide lagi lagi ini karena ngobrol ya Pak Bini jadi harus ini nah disini teman-teman apapun evolusi yang terjadi tipe-tipe konsumen menurut buku ini ada tipe piknis next ada tipe letosom next dan ini cara kita mendekati memenangkan hati konsumen ada tipe atletis ya kalau kita tipe atletis seperti apa next ini artinya konsumen yang sifatnya individu bukan B2B ya B2C oke nah menurut Johnstone ada tipe ya ada tipe ada tiga belas tipe next ada tipe pria gimana cara melulangtakan hati pria mungkin Bapak-Bapak disini karena banyak pria saya lihat ya pria itu mudah terpengaruh bujukan benar atau enggak nih sering tertipu karena tidak sabaran ada perasaan tidak enak bila masuk toko betul enggak Bapak-Bapak kurang minat berbelanja sehingga terburu-buru mengambil keputusan membeli wah tidak Pak mudah dipengaruhi caranya adalah menghadapi dilayani dengan cepat tanpa banyak bicara beri penjelasan terbatas usahakan agar yang dibeli cocok jangan menunjukkan barang yang warna colok gimana tipe wanita next wanita ibu-ibu mau dijawab bu Lili Sni tidak mudah terbujuk penjual betul banyak tertarik warna dan bentuk mode mempentingkan status sosial menyenangi hal-hal yang romantis mudah minta nasihat pandangan orang lain ini ngambil keputusan paling susah nih ya jadi kalau nemenin istri belanja itu ngambil satu barang harus muter lima kali ya itu perlu kesabaran ganda ya Pak kurang tertarik tidak semua wanita loh tidak semua wanita nah cara meluluh lantakan menyediakan banyak pilihan perlu kesabaran tinggi bener tadi ada perlu ada penjualan-penjualan khusus terutama ada kata sel waduh kalau ada kata sel itu seru tuh next remaja mudah terpengaruh rayuan penjual mudah terbujuk iklan tadi ya sehingga UMKM 5.0 itu bagus banget ya untuk para remaja tidak berpikir hemat kurang realistis jadi jangan pernah bicara diskon kalau remaja ya gitu next lanjut usia banyak pengalaman seolah terpandai nah ini juga tidak mengikuti zaman tidak terburu-buru senang berbincang umumnya bertindak cara memperlakukan adalah banyak waktu untuk melayani sabar dengarkan nasihat-nasihatnya dan sebagainya next ada tipe pendiam ada rasa malu cara melayani cara perlakuannya adalah dilayani dengan ramah tamah ajak bicara seperlunya dan sebagainya next nah teman-teman saya cuma menyinggung evolusi teknologi tapi tidak mengupas karena pertemuan kemarin sudah dibahas cukup banyak terutama di sisi disruption ya disruption dalam bisnis dengan driver teknologi ya teknologi itu sendiri kita tahu saya harus ganti apa komputer ketika zoom ya oh harusnya i-core i7 i-core i7 harus yang waduh 10 dan sebagainya cepat banget padahal baru dibeli 2 tahun lalu harus ganti lagi ganti lagi internet of things tadi sudah dijelaskan oleh Pak Parhan Muhammad Farhan Pradana kemudian ada terjadi ini yang saya bilang perubahan perilaku konsumen dan itu harus tetap kita pantau terus sehingga dalam bisnis apalagi UMKM harus ada R&D harus ya kerjasama dengan institut seperti ini Indonesia Institute of Entrepreneur Business sehingga kita selalu mendapatkan kebaruan-kebaruan next nah ini sekedar yang saya ambil mulai dari tahun 57 sampai dengan tahun yang sekarang next habis kita ganti slide nih biar gak bosen nih oke yang terakhir yang saya akan sharing penelitian kami ini yang disebut dengan bisnis sustainability bisnis yang melibatkan 5.0 5.0 5.0 melibatkan banyak orang melibatkan masyarakat oke silahkan slide show ini yang sering saya presentasi di international conference di mana-mana kalau diundang sebagai invited speaker nah selalu kita bilang apa sih kenapa Bali itu begitu sangat kuat banget di bidang tourism itu gak cuman hotel tapi hospitality bisnis Bali sangat kuat next saya ambil dari Martin Luther King creativity and change jadi selalu datang tadi harus mulai dengan sesuatu yang baru sesuatu yang baru sesuatu yang baru next oke cukup menarik good marketing is no accident kita lihat bagaimana merek-merek ini itu never ending never ending story sampai hari ini bulgary hilton ritz dan sebagainya jadi ini bisnis yang worldwide sama Bali juga begitu orang mungkin gak kenal Indonesia tapi ketika bilang Bali oh ya aku tahu Bali Indonesia saya gak tahu next saya coba untuk teori pemasaran mungkin Bapak Ibu sudah dikasih training cukup banyak mulai dari needs and wants and demands product value satisfaction exchange dan sebagainya next needs wants and demands stop sharing Bapak Ibu para peserta UMKM gini tipe customer itu ada kalau saya bilang ada 4 satu kalau customer butuh wah itu paling enak itu berarti gak ada marketing dan dia punya duit wah itu lebih enak lagi bagi Ibu Lilis kalau kondisi begini ini namanya munculnya banyak pesaing udah dia butuh dia punya uang dia akan mulai itu namanya Red Ocean ya bunuh-bunuhan banting harga diskon dan sebagainya buy one get one free yang kedua dia gak butuh tapi punya duit itulah promosi dan sebagainya sangat kuat yang ketiga apa butuh tapi gak punya duit itu mulai bilang bayar cicil dan sebagainya ya kita harus kolaborasi dengan apa lembaga penyedia ya financing dan yang paling susah adalah yang gak butuh dan gak punya duit itu yang disebut bisnis itu yang disebut marketing bagaimana membuat orang yang gak butuh jadi butuh orang yang gak punya uang maksa untuk cari uang untuk membeli barang kita itu disebut dengan needs wants and demands slide Mas Ilham mulai muncul karena needs wants and demands dengan berbagai tipe customer maka mulailah muncul marketing offers mulai kita mengkombinasikan produk service informasi tadi atau pengalaman-pengalaman kita untuk memuaskan apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan ya termasuk dengan service yang bagus aktivitas tadi Ibu Lilis udah bilang saya harus memberikan kuliah memberikan ini sampai ke ternate dan sebagainya yang terakhir adalah next value satisfaction nah jadi bagaimana supaya customer yang beli itu dia gak merasa kecewa artinya merasa bahwa saya keluar uang 10 ribu tapi memang saya mendapatkan nilai 11 ribu dari produk atau services yang kami terima next nah marketing pun mengalami evolusi jadi bukan cuma innovation marketing pun mengalami evolusi kalau sekarang udah bicara value driven udah gak bicara customer relationship dan sebagainya next nah ketika kami meneliti di Bali apa kekuatan Bali ternyata Bali mempunyai ada satu unsur yakni local wisdom value ini yang saya mau sharing kepada teman-teman bapak ibu para pelaku UMKM coba sentuh sisi kearifan lokal itu akan kuat next ya secara teori kearifan lokal adalah dia mempunyai value apa sistem nilai kemudian sistem sosial dan kemudian ada artifak ya artifak itu adalah sesuatu yang apa sifatnya budaya ya yang merupakan tanda-tanda secara physically ini kekuatan mereka next ya ada apa tiga alasan untuk bahagia parahiyangan pawongan pa lemahan next ada juga mereka apa memasukkan unsur pancayatnya ya the five holy over three artinya apa ada lima lima apa persembahan yang suci ya next nah kemudian bagaimana mereka membangun ya kita bisa lihat kalau kita ke pariwisata yang lain ini tidak bisa menemukan seperti layaknya Bali ini saya presentasi di pantai Pataya saya bilang di Pataya tidak seperti di Bali sampai si bule-bule bilang wow ini kok bisa ya gitu artinya mereka tidak apa merusak lingkungan nah kalau saya masukin ke teori kompetisi itu masuk ke apa yang mereka miliki dan itu menjadi competitive advantage keunggulan mutlak sampai saat ini kalau kita lihat sebelah kanan gambarnya beda banget dengan apa pariwisatanya apa Thailand dan sebagainya malah apa pantai mereka udah mau rusak next oke disini new concept of marketing untuk mencapai ini yang terkenal adalah core concept marketing yang kita belajar di kampus yang kita dikasih training ditambah dengan local wisdom itu yang disebut dengan sincere marketing ya jadi pemasaran yang secara tulus ya ini merupakan sustainability saya coba kasih next next mas Ilham ya ini marketing evolution ada modern marketing ditambahkan dengan traditional marketing ini merupakan kekuatan yakni pemasaran berbasiskan kearifan lokal seperti apa silahkan next saya akan hubungkan dengan UMKM 5.0 next jadi melayani dengan tulus kalau istrih sekarang oke Bapak Ibu lihat inilah Bali ya bagaimana pasarnya bagaimana bangunannya dan sebagainya dan yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat baik sebagai produsen maupun sebagai penjual next oke dan mereka tidak merusak lingkungan ya bahkan monyet pun punya hak hidup ikan-ikan dan sebagainya punya hak hidup ya dan ini bagus dan ini yang diangkat sehingga apapun yang mereka tampilkan jangankan itu sawah aja diubut lakunya minta ampun padahal di Bekasi banyak banget sawah kenapa jangan kan bule orang Indonesia susah tapi kalau ke Bali bahkan orang Jakarta orang Bekasi kalau ke Bali mau makan di atas sawah ya gitu next nah ini yang kedua ini yang disebut dengan sistem sosial Bapak Ibu kalau udah kejadian begini apa yang terjadi bayangkan ini Bapak-Bapak dia mempunyai putra-putri kemudian mereka bikin instastory ya bayangkan kalau satu kampung anak-anak muda instastory apa yang sedang dilakukan di desa ini itu akan memenuhi cloud next sama seperti ini jadi bagaimana lihat dari bawah bagaimana orang mulai produksi ya dan itu jadi apa jadi tontonan ya sehingga ini yang dilakukan secara sistem sosial inilah kekuatan ketika mereka mengimplementasikan proses pembuatan barong ya dan bayangkan sampai sekarang itu sangat tinggi ketika apapun kegiatan mereka itu jadi trending topik para youtuber lokal maupun dari luar next ya sama ini jadi ini sebenarnya produsen apa home industry yang memang sampai sekarang menjadi trending topic setiap kali ada kegiatan next ya ini juga sama ya padahal kalau kita bikin produksi seperti sekarang sendiri-sendiri sulit untuk pemasaran tapi kalau begini akhirnya orang rasa tertarik untuk membeli next ya berikut adalah bagaimana membuat apa purah dan ini tidak merusak lingkungan next ya next ini adalah proses pembuatan oke terus next ya dan lihat hasil akhirnya ya jadi bagaimana apa kearifan lokal ini sangat kental dalam setiap kegiatan dan ini pun bisa menjadi trending topic di cloud next next oke next ini adalah proses ya proses produksi yang terakhir adalah bagaimana mereka mempersiapkan satu acara ya acara yang bagus banget ya sehingga yang terjadi next ya next dan orang jadi penasaran pengen ikut apa yang terjadi apapun yang dijual di desa itu di kabupaten itu di kecamatan itu pasti akan dibeli ya hotel penuh semua penuh dan sebagainya ini yang disebut mungkin menurut saya adalah UMKM aktivitas itu yang kita angkat ke cloud ya aktivitas jadi ada pre saat acara maupun post next ya ini juga pembangunan hotel next oke next dan lihat bedanya hotel-hotel hotel-hotel yang ada sekarang terutama di daerah Ubud itu tidak merusak lingkungan dan ini menjadi sampai hari ini ada rasa penasaran apapun hotel yang baru dibuka pasti ada rasa penasaran orang untuk mengunjungi atau menginap di hotel ini next oke ini presentasi dari saya selama 30 menit dan saya kembalikan kepada Pak Enos Justine ya terima kasih Pak Joseph kalau tadi saya dapat ilmunya sangat banyak dan saya bilang kalau saya mendengar Pak Farhan ngomong itu seperti saya makan daging ayam tanpa tulang kalau saya dengar kalau saya dengar Pak Joseph itu double karena luar biasa terima kasih Pak nah teman-teman ini dasyat sekali ya apa yang disampaikan dan kalau kita menyimak saya yakin sekali bahwa ini akan mempunyai dampak buat usaha yang sedang kita lakukan yang disampaikan dari Ibu Lilis dari Daun kemudian dari Pak Farhan kemudian Pak Joseph menerangkan mengenai apa mengenai prosesnya dan sebagainya sampai kepada hasil akhir bahkan saya dapatkan satu mengenai lokal wisdom ini terus terang saya sesuatu hal yang agak apa tanda kutip mengganggu ya karena mengganggu dalam pengertian ini sesuatu hal yang baru bagaimana kita menerapkan itu di dalam di dalam bisnis kita supaya istilahnya menjadi apa menjadi hal yang begitu melekat seperti tadi Pak Joseph terangkat dan terus terang dengan yang Pak Joseph terangkat saya jadi berpikir mau kembali ah itu yang saya pikirkan pertama oke sekarang sudah ada Mbak Fitri Mbak Fitri silahkan yang sudah resen silahkan bisa bertanya kalau mau bertanya halo silahkan Mbak halo assalamualaikum assalamualaikum salam iya disini saya mau bertanya nih Pak untuk yang Freya tadi untuk produknya itu Freya sendiri itu hanya produk saja atau ada treatmentnya Pak kita hanya menjual produknya hanya produk saja iya betul nah disini kalau seandainya hanya produk kalau seandainya kita nih memberikan pelatihan misalkan kita memberikan pelatihan salah satu misalkan untuk pembuatan produk kosmetik gitu kan secara alami atau organik apakah itu cukup efisien untuk promosi Pak bisa Bu kalau kita sementara ini promosinya itu justru langsung ke tempat spanya atau tempat treatmentnya jadi dari tempat dari tempat treatment tersebut misalkan spa di Surabaya misalkan sek kunjungi langsung misalkan ketua komunitasnya ketua komunitas spa di Surabaya misalkan itu kita edukasinya ke mereka biar mereka yang langsung ngedukasi ke para bawah-bawahnya ke para anggota-anggotanya gitu oh gitu ya jadi berarti lebih seperti mendatangi ketua komunitasnya betul mereka yang memberikan pelatihan untuk para anggotanya gitu ya Pak betul Bu iya betul oh gitu oke baik nah untuk pertanyaan terakhir nih Pak saya kalau untuk endorse sendiri nih misalkan kita meng-endorse artis gitu ya kira-kira untuk Bapak sendiri itu berapa sih budgetnya tiap bulan untuk endorse artis atau influencer iya kalau di kita kalau saya pribadi punya prinsip semakin barang kita belum dikenal semakin barang kita masih baru itu berarti kita harus bisa spend extra money harus berani bakar uang lebih banyak kalau menurut saya pribadi ya karena ketika kita endorse murah-murahan misalkan yang cuma 200 ribu 300 ribu mereka followersnya ya cuma teman-teman sekitar mereka aja tapi ketika kita langsung ke selebgram misalkan atau beauty blogger impactnya langsung terasa Bu jadi ibu bisa cek Shopee saya itu di yang tadi saya di slide saya Freya Homespot atau Freya Indonesia di Shopee kita penjualan baru dari April atau Maret sekarang udah hampir seribu penjualan Bu per bulan itu karena dari situ jadi jangan ragu untuk spend money ekstra karena nanti impactnya pasti belakangan percaya aja kalau kita ngendorsnya 200 ribu 300 ribu itu malah wasting money menurut saya malah-malah kita sia-siakan uang kita kita belum tentu dapat impact belum tentu dapat feedback tapi ketika kita berani bayar yang 2 juta setengah kayak tadi yang saya sebenarnya ada cuman gak saya publis itu dari keluarganya Ringo Agus Rahman mungkin ibu tahu yang istrinya nah itu saya ngendors disitu memang mahal memang cuman impactnya langsung banyak banyak yang pertanyaan dan banyak yang dapet follow kita cuman butuh waktu 2 bulan Bu di Shopee untuk dapetin 1000 followers di Instagram pun cuman butuh waktu berapa bulan bahkan Instagram pribadi saja gak nyampe 1000 jadi dari situ impactnya baru kerasa oh gitu oke baik karena seperti saya gini pak terus terang saya kan newcomer saya baru mau melancingkan produk-produk yang kosmetik tapi alami welcome to the jungle mbak mari sama-sama belajar oke lanjut nah jadi memang sih kalau menurut ini kan saya kebetulan saya kolaborasi dengan sahabat-sahabat saya kan mereka bilang memang kita harus kuat main endorse di artis gitu jadi tadi pas banget pas bapak bicara mengenai endorse dan lain-lain jadi kayaknya memang harus di ini dan kalau untuk website sendiri berarti kita juga harus punya ya iya kalau website kalau sementara pria lagi down ya karena saya berubah lagi mencari apa hoster baru ya hoster kita yang lama lagi error gak tau kenapa tapi perlu Bu jadi untuk katalog itu tadi jadi orang gak perlu tanya panjang lebar kita cukup sebar kasih link saya mau tau dong produknya apa aja ibu jualan apa kita kasih link mereka udah bisa lihat oh ini oh ini fungsinya ini oh ini barangnya ada ini aja oh ini harganya sekian jadi lengkap di satu website itu oh gitu oke benar nah kalau untuk mohon maaf saya banyak bertanya kalau misalkan kalau misalkan Bapak berarti juga sistem agen dan reseller tiap daerah itu juga disitu juga ini ya Pak ya juga ada ya kalau misalkan itu sistem PO atau gimana Pak misalkan sebelum kita misalkan kita foto-foto dulu nih terus kita sebarkan di sosial media nah terus apakah itu lebih baik sistemnya PO dulu ataukah kita ready stock gitu nah ada dua Bu kita bedainnya distributor sama reseller kalau yang Pak Ibu bilang tadi yang cuma titik foto atau itu itu sebetulnya arahnya ke reseller sama dropshipper ya karena mereka tidak menyetok barang kita barang kita tidak ada di mereka karena hanya katalog atau mungkin foto produk atau mungkin contoh produk saja misalkan itu reseller dan itu kita jalan jalan cuman keuntungan mereka akan lebih besar ketika mereka mendaftar menjadi distributor jadi kita kasih iming-iming ke mereka Ibu kalau Ibu jualan foto doang cuman segini lo dapetnya bonusnya cuman segini diskonnya cuman segini tapi kalau Ibu langsung nyetok langsung jadi distributor nama Ibu kita cantumin di website resmi kita di sosmed kita jadi ketertarikan mereka untuk membeli itu dari segi kita dari segi produsen dari segi tim produksi barang akan lebih cepat keluar kalau begitu ketimbang harus cuman jual foto saja ya memang ada sampai sekarang masih berjalan sistem seperti itu cuman kalau bisa lebih efektif lagi banyakin di distributornya jangan di reseller kalau di dropshipper itu menguntungkan di mereka karena mereka gak harus nyetok barang sedangkan kita kan barang harus ready terus maksudnya ketika mereka minta kita harus sudah ada kenapa gak mereka langsung kita sediain barang aja untuk pembayaran kalau di distributor di kami itu cash bu jadi langsung Mas Farhan Mas Farhan saya besok mau 30 box untuk yang garam Australia misalkan 20 box untuk yang garam lokal dia transfer hari itu juga kita kirim hari itu juga beda kalau reseller ketika ada pembeli yang lain hubungin mereka baru mereka transaksi gitu bu jadi tidak ada sistem PO kalau di kita oh gitu oke oke kita kasih yang lain dulu karena ada beberapa penanyaan lagi ini dari Pak Yohanes Pak Yohanes mau bertanya kepada Bu Lili silakan Pak Yohanes Amir dulu ya selamat malam Bu Lili selamat malam Pak Yohanes ya Bu saya saya kan pencinta batik ini Bu ya siap Pak maksud saya begini saya kan mau mau bikin satu produk tapi untuk satu badan eksekutif di Indonesia gitu Bu ya Pak saya bisa enggak sebut dulu nanti saya dengan Ibu by phone aja ya siap siap Bapak jadi silakan Pak jadi gini saya mau kasih Ibu gambarnya tapi Ibu mendesain untuk saya siap Bapak nah desain untuk saya itu jangan tidak boleh untuk umum tidak boleh siap Bapak sudah biasa begitu karena disitu ada logo saya gitu ini ini ya logo ini logo nasional bukan logo ini logo nasional jadi siap itu yang saya mau sampaikan ke Ibu saya bisa dengan Ibu by phone atau dengan WhatsApp atau gimana baik-baik Bapak nanti ya dari dari Pak Enos ya langsung aja langsung aja Bu langsung aja karena memang ini semua bisa langsung tanpa harus melalui kami bisa private chat juga di chat room juga bisa atau misalnya Ibu mau taruh HP-nya Ibu di dalam chat untuk umum juga bisa begitu juga buat Pak Farhan siapa tahu mereka atau Pak Yosef bisa ditaruh disitu supaya mereka bisa langsung berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu boleh silahkan Pak Yohanes jadi begini Bu saya mau bikin satu contoh dulu untuk satu provinsi jadi Batek Ibu saya mau bikin julusan untuk satu provinsi dan kemungkinan saya bisa ambil untuk semua provinsi kita bisa ambil tapi batiknya Ibu desain logonya dari saya logonya tidak boleh didesain tetapi hanya batiknya aja yang didesain ada logo saya kemudian nanti kita akan tentukan warna kira-kira berapa warna di dalam di dalam batik Ibu itu saya kira-kira begitu Bu baik Bapak boleh saya saya sudah share ke itu ya ini ya untuk ceknya ya sebentar oke ya sementara nanti Pak Yohanes dan Bu Lilis saling bercengkrama kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya sebenarnya saya sangat tertarik mendengar penjelasan dari Bu Lilis kenapa karena ini silahkan ada di ada di cat kenapa karena memang unik ya menarik ya karena seringkali kan kita kalau kita pakai baju kadang-kadang di mal atau dimana ketemu dengan baju yang sama betul ya dan saya bisa lanjutkan Pak dengan Ibu Lilis sedikit lagi silahkan silahkan Pak Ibu Lilis kalau saya belum tahu Ibu Lilis di Bekasi atau di wilayah mana Bu Bekasi Pak saya Bekasi sudah dekat ya jadi dekat kita bisa ini Pak Yohanes gimana saya di Bekasi Bu saya anak buahnya Pak Beni Bu saya baik-baik saya juga anak buahnya Profesor Beni saya anak buahnya Pak Profesor Beni makasih makasih jadi itu maksud saya bahwa ini saya serius saya serius dengan Ibu kemungkinan di tiap-tiap provinsi akan beda beda batik tapi itu coraknya sama cuman mungkin warnanya beda nanti kita bicarakan lebih lanjut Bu untuk ini saya udah dapet nomor telepon Ibu terima kasih terima kasih Pak Yohanes selanjutnya ini ada pertanyaan Pak mungkin ke Pak ke Pak Joseph sama ke Pak Farhan iklan digital menggunakan platform apa ya silahkan Pak Farhan dulu mungkin kalau iklan digital pertama ada namanya Google Ads Google Ads itu untuk iklan kata kunci jadi kalau kita lagi buka Chrome atau Opera Mini belum kita ketik apa-apa saja sudah ada iklan di bawahnya dan itu munculnya di situ di platform internetnya di search engine sama kalau iklan digital satu lagi itu ada namanya Facebook Ads sama Instagram Ads itu yang saya bilang tadi ketika kita lagi cari di Tokopedia misalkan sepeda gunung ternyata besok pagi kita buka Instagram ada orang jualan sepeda gunung di Instagram kita di versi linknya Sopi nah itu dari itu dari situ luar biasa oke silahkan Pak Joseph baik terima kasih sebenarnya sih tergantung produk kalau kita mau ambil produk yang anak muda itu kita bisa lebih efektif pakai Instagram tapi Instagram yang berbayar nah coba link Instagram yang bisa langsung ke Facebook itu bisa kok cuman memang saya belum pernah coba cuman kebetulan putra saya dia juga sama dia juga ini dan saya lihat sih bagaimana dia bisa satu kali bayar kan kalau pebisnis kan harusnya kan efisien ya itu satu kali yang bisa link langsung ke Facebook seperti tadi yang Pak Farhan jelaskan terima kasih oke teman-teman ini kita sudah sampai dengan jam yang harus kita kita sepakati maka saya hanya mau sampaikan bahwa kita juga mempunyai tadi disebut oleh Pak Farhan juga mengenai komunitas dimana Pak Farhan masuk kepada komunitas-komunitas kemudian menerangkan di komunitas nah kami juga membangun komunitas komunitas kami itu ada di telegram disana sudah ada 2.500 lebih kalau gak salah UMKM dari seluruh Indonesia yang bergabung nah teman-teman bisa gabung disana ada linknya juga sudah diberikan dan kemudian bisa berjualan disana menawarkan produk dan sebagainya dan saya hanya harapkan supaya link tersebut disebar juga kepada yang lain supaya komunitas ini membuat teman-teman yang baru mulai usaha atau yang sudah punya usaha dipermudah dipermudah sehingga akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya karena itu sudah kami ciptakan memang untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya teman-teman semuanya nah minggu depan minggu depan kita akan kedatangan tamu dan salah satunya dari Google jadi silahkan teman-teman juga untuk bergabung di jam yang sama dan kemudian untuk tadi ada link yang belum bisa dan sebagainya memang iya kita memang sekarang mengarahkan kepada Instagram supaya nanti disitu diposting mengenai materinya dan sebagainya supaya lebih mudah karena melalui link-link mungkin agak lebih sulit jadi minggu depan kita akan ketemu lagi saya harapkan jangan terlambat supaya tahu informasinya dari awal sampai akhir dan saya ucapkan ya setiap minggu setiap minggu dari jam 19 sampai 21 dan semuanya free kemudian saya akan mengucapkan pertama untuk Pak Prof Benny dulu terima kasih Prof kemudian untuk Ibu Lilis juga untuk Pak Farhan dan terakhir untuk Pak Joseph luar biasa sekali hari ini kita dapatkan dasyat semua ilmu-ilmunya dan saya sendiri dari tadi itu terbelalak-belalak bagaimana daun bisa jadi omset garam bisa jadi omset tapi inilah artinya kita tidak bisa patah dalam kondisi-kondisi sekarang bahkan dari dua narasumber ini kita bisa melihat dalam kondisi yang paling parah sekalipun juga bahkan mereka melejit bisnisnya dengan salah satunya dengan apa? dengan menggunakan digital marketing oke minggu depan kita akan ketemu dengan narasumber yang luar biasa salah satunya ada dari Google kita akan belajar dari mereka nah perhatikan jam dan waktunya selamat malam semuanya sampai minggu depan terima kasih Ibu Lilis terima kasih Pak Joseph terima kasih Pak Parvan terima kasih Pak